selamat menikmati 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 dua kelima syahadat di hadapan saya dan disaksikan oleh semua santriwati Annaba Center Indonesia seperti biasa sebelum kita menuntun dua kelima syahadat kepada calon-calon saudari kita yang akan menjadi muallabah saya terlebih dahulu memberikan sedikit wejangan memberikan bimbingan nasihat kepada setiap calon yang ingin memeluk agama Islam yang pertama ingin saya katakan bahwa ibu berdua ini hari ini datang ingin masuk agama Islam tentunya ini karena adanya hidayah petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala betul begitu Bu Heti betul Pak iya karena ini merupakan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala tentunya yang bersangkutan harus banyak-banyak bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena hidayah petunjuk iman yang semacam ini sangat mahal sekali nilainya karena tidak diberikan oleh Allah kepada setiap manusia hanya Allah berikan kepada manusia-manusia pilihan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi orang yang beriman dari dua orang saudari kita ini salah seorang diantaranya Bu Heti Purwaningsih sebenarnya beliau hari ini bukanlah masuk Islam sebagaimana saudari kita Sefania melainkan karena Bu Heti ini dari kecilnya muslimah lahir dari lingkungan kedua orang tua yang muslim juga dibesarkan di lingkungan yang beragama Islam tetapi setelah dewasa Bu Heti ini banyak salah pergaulan kira-kira begitu benar Bu Heti benar Busta ia banyak bergaul dengan orang-orang non-muslim sehingga beliau diwarnai sampai kemudian bertemulah dengan calon suaminya yang kebetulan dan juga non-muslim akhirnya beliau menyatakan keluar dari agama Islam selama lebih kurang 25 tahun Hai ya kemudian dari hasil wawancara saya dengan beliau ketika beliau datang ke hadapan saya menyatakan ingin kembali kepada Islam saya tanya Bu Heti kenapa ingin masuk agama Islam kembali beliau mengatakan saya selama 25 tahun di agama yang sekarang ini sesungguhnya saya tidak mendapatkan apa-apa dan saya tidak merasakan apa-apa saya juga pergi ibadah ke rumah ibadah saya dulu tidak mendapatkan apa-apa karena sesungguhnya saya dulu murtad kata beliau adalah karena pengaruh pergaulan dan puncak-puncaknya karena saya menikah kata beliau betul begitu Bu Heti benar Pak Ustadz ya jadi karena beliau sudah lebih separuh menjalani hari kehidupan ini kemudian tersadarkan beliau dianugerahi berapa orang anak bu empat orang anak dan sudah dewasa anak-anaknya dan beliau merasa spiritualnya seperti tidak mendapatkan apa-apa beliau ini ingin kembali kepada Islam dengan harapan ingin mendapatkan ketenangan kebahagiaan karena kata beliau dulu saya kalau beribadah itu ustad selalu pakai perantara jadi tidak menyembah Tuhan secara langsung sedangkan yang saya tahu di agama Islam menyembah Allah itu tanpa perantara langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala betul begitu Bu Heti benar Pak Ustadz mungkin untuk lebih jelasnya boleh Bu Heti yang cerita sedikit tapi kita coba dulu verifikasi namanya nama lengkap beliau adalah Heti Purwaningsi kelahiran Purworejo tahun 75 berarti usiai beliau sekarang kurang lebih 47 tahun ya anak empat orang dan mungkin santriwati kita ini ingin mendengarkan langsung dari Bu Heti kenapa 25 tahun keluar dari agama Islam dan sekarang ingin kembali lagi kepada Islam apa yang mendorong Bu Heti ingin kembali kepada Islam ini terima kasih Pak Ustadz pertama karena saya merasa di agama saya yang kemarin saya nggak merasa tenang meskipun saya sudah pulang beribadah setiap hari minggu kami rutin beribadah dan setiap malam pun di rumah kami kami selalu mengadakan doa bersama tetapi karena saya merasa memang dari awal dari awal saya keluar dari muslim bukan karena dorongan hati tetapi karena saya ikut teman-teman karena mungkin masih remaja belum belum ini jadi teman kesana ikut gitu nah jadinya setelah saya menganut agama Kristen saya berkeluarga jadi serasa selesai ibadah ya seperti itu saja nggak ada nggak ada perubahan jadi saya merasa cuma rutinitas kami pergi ke gereja gitu itu yang pertama yang kedua saya merasa kalau di muslim itu memang kan Oh apa namanya eh kita kalau menyembah Tuhan itu kan langsung tetapi kalau di kami kemarin harus melalui perantara dan kami merasa kok kenapa melalui perantara kak ada yang langsung gitu kenapa nggak nggak pilih yang langsung kayak gitu terus yang ke yang ketiga karena saya merasa gini eh saya sudah murtad saya sudah murtad dan saya tahu dosa-dosa yang paling tidak diampun itu karena murtad dan di dunia pun orang memandang kita eh kayak kita nggak ada nggak ada artinya nggak ada gunanya gitu tetapi tetap saja lah ini karena memang saya tertutup nggak pernah cerita sama siapa-siapa tetapi saya percaya karena ini dorongan dari Tuhan dari Allah untuk untuk saya keluar dari dari eh kepercayaan saya yang kemarin jadi saya beranikan diri dan eh yang keempat eh saya merasa orang tua saya dua-duanya sudah meninggal dan karena saya murtad jadi selama saya murtad dosa-dosa dosa-dosa saya orang tua yang menanggung saya merasa seperti itu Pak Ustadz dan Alhamdulillah eh beberapa hampir beberapa bulan ini saya mau memberanikan diri untuk bicara ke anak-anak untuk berbicara ke suami padahal udah ada dorongan udah ada seh udah ada keinginan untuk keluar dari musuh tapi nggak ada keberanian karena saya berpikir kalau sayang kalau misalnya saya saya ngomong sama anak-anak suami marah terus saya keluar bagaimana dengan anak-anak saya cuman berpikir anak-anak tuh tetapi lama-lama kok rasa nggak tenang rasa kayak di dada berat di kepala berat kayak kayak kepala saya itu kayak ditindih eh pasir yang satu karung yang berat rasanya akhirnya eh satu waktu saya bicara dengan anak-anak yang besar-besar saya bilang eh kakak bedek rasanya eh mama nggak tenang ada yang mau saya omongin gitu eh mama kayaknya pingin kembali ke muslim kenapa mah bilang gitu eh ya mama kayaknya udah nggak nggak percaya kepada Tuhan Yesus karena eh mama merasa eh di muslim itu dulu waktu kecil mama itu setiap habis sholat tuh rasa tenang banget saya bilang gitu terus anak-anak cuma bilang gini kalau misalnya mama pindah ya nggak papa itu hak mama cuman kami aja agamanya belum kuat bagaimana dengan kami mah anak-anak cuma bilang gitu Pak Ustadz cuma saya bilang oh nanti kamu belajar kalian belajar mama nggak bisa menjelaskan kalian belajar sendiri mana yang baik nanti kalian minta mana yang benar saya bilang gitu nanti pasti dapat petunjuk yang bilang sudah kayak gitu terus berapa eh selisih dua minggu waktu kami doa malam dalam doa pun itu kami udah udah nggak 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 fokus akhirnya selesai doa karena suami agak memang agak-agak mungkin lihat saya lihat saya agak berubah jadi suami tanya kenapa berdoa kok nggak semangat itu saya bilang iya memang sebenarnya saya mau ngomong bilang gitu saya mau kembali ke muslim tanya kenapa seperti ini seperti yang tadi saya jelaskan dan suami bilang itu nggak ada nggak ada hidayah kalau misalnya kamu mimpi atau apa itu dari setan gitu ya udah jadi semenjak itu udah semenjak beberapa hari yang lalu malam Sabtu kalau nggak malam minggu itu saya bicara sampai sekarang suami nggak pernah minggung-minggung jadi ya udah saya ambil langkah untuk untuk masuk Islam datang sendiri kesini alhamdulillah kebetulan satu hal yang saya saya merasa ini saya hanya berdoa Tuhan saya mau masuk muslim tapi sama saya mau keluarga saya ada yang nemenin saya tapi saya nggak tahu siapa ada tante saya yang tinggal di Jakarta saya pikir kalau tante saya yang di Jakarta kan dekat saya telepon tapi nggak mendukung saya itu padahal muslim tapi tidak mendukung akhirnya saya telepon beliau telepon beliau saya bilang ibu ah ibu dimana saya ada perjalanan ke Jakarta Alhamdulillah Bu nanti temenin aku Bu akhirnya saya percaya Allah semua udah atur perjalanan ini langkah ini dan saya bersyukur untuk hari ini Alhamdulillah Masya Allah kita semua terharu mendengarkan testimoni atau kesaksian dari Bu Heti saya ingin kembali kenapa ingin kembali kepada Islam subhanallah 25 tahun beliau keluar dari agama Islam dan ternyata tidak merasakan apa-apa di agama yang dia anut saat ini setelah proses ya begitu panjang akhirnya beliau tersadarkan kembali tadi sebuah perlindungan yang beliau katakan saya murtad yang menanggung risikonya adalah kedua orang tua saya dan saya tidak ingin ayah ibu saya itu tersiksa gara-gara saya murtad maka setelah perlindungan yang semacam ini Bu Heti ya lalu ingin kembali kepada Islam ini adalah hidayah kepada Bu Heti memang ada ayat dalam surat Al Baqarah ayat 217 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahiminasyaitonirrojim wa mayyartadid minkum andinihi fa yamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum pid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar humpiha khalidun artinya barang siapa yang murtad dari agama Islam dia murtad keluar dari agama Islam kemudian dia mati dan belum sempat kembali kepada Islam maka matinya mati kafir kata Allah nah konsekuensinya kalau orang sudah mati kafir karena murtad fa ulaika habitat a'maluhum pid dunya wal akhirah seluruh amal-amal ibadah yang pernah dia kerjakan dulu ketika masih muslimah seperti solat dia pernah puasa pernah sedekah itu dihapus semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan diganti dengan dosa yang besar kemudian kelak wa ulaika ashabun nar mereka ya dimasukkan ke dalam golongan penghuni neraka humpiha khalidun kekal selama-lamanya di neraka tapi Alhamdulillah Bu Heti ya sebelum meninggal dunia Allah berikan hidayah beliau kembali kepada Islam dan hari ini akan bersyahadat kembali di hadapan saya cuma posisi Ibu bukan sebagai muallafah kalau muallafah itu nanti seperti Sefania dia dari agama lain masuk ke dalam agama Islam kemudian setelah syahadat dia muallafah dosanya yang lalu dihapus oleh Allah tapi kalau Bu Heti bedanya dulu banyak dosa jadi sekarang Ibu masuk kepada Islam ini mulainya bukan dari nol tapi mulainya dari minus ya dari minus artinya harus menembus kesalahan masa lalu dengan banyak istighfar banyak taubat kepada Allah dan yakinlah Bu Heti Allah itu maha yang pengampun maha pengasih maha penyayang buktinya Bu Heti dikasih hidayah lagi kembali kepada Islam Insya Allah dosa-dosa yang lalu Bu Heti akan dihapus oleh Allah kalau Bu Heti bertaubat dengan catatan jangan sampai keluar lagi dari agama Islam ini Bu Heti sudah yakin dengan Islam sudah tidak ada keraguan lagi tidak ada ya jangan sampai keluar lagi Bu Heti ya ini yang terakhir adalah kembali kepada Islam apapun resikonya apapun segala konsekuensi yang Ibu dapatkan setelah kembali kepada Islam ini harus siap Ibu siap? siap ya Ustaz ya mudah-mudahan nanti suami mendukung dan anak-anak semoga diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Bu Heti masih hafal dua kalima syahadat? masih hafal masih? baik kalau gitu silakan konsentrasi Bu Heti istighfar dulu mohon ampun kepada Allah bahwa Bu Heti hari ini kembali kepada Islam atas kesadaran pribadi dan tentunya karena petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah dua kalima syahadat ini akan menggugurkan semua keyakinan kepercayaan yang dianut Bu Heti sebelumnya dan mudah-mudahan keislaman Bu Heti diterima kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ikuti saya Bu Heti tundukan pandangan Bu Heti konsentrasi Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha pengasih lagi maha penyayang astaghfirullahaladzim 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 aku mohon ampun kepadamu ya Allah aku mohon ampun kepada Allah kau adalah Tuhan yang maha pengampun kau adalah Tuhan yang maha pengampun dan maha agung aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah wa ashadu anna Nisa Abdullah wa Rasulullah dan aku juga bersaksi bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah dan utusannya Alhamdulillah Rabbil Alamin jadi Bu Hiti sengaja saya tambahkan kalimat yang terakhir karena Bu Hiti sekarang kembali kepada Islam dan memberikan persaksian bahwa sebenarnya Isa itu adalah hamba Allah dan utusan Allah bukan Tuhan dan tidak pula ada unsur Tuhan di dalamnya maka saya tegaskan dengan pengucapan kalimat syahadat yang seperti tadi dengan demikian Bu Hiti sudah resmi kembali menjadi penganut Muslim ucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin Alhamdulillah Rabbil Alamin Selamat Bu Hiti mudah-mudahan Allah membimbing Bu Hiti sehingga istiqamah di dalam agama Islam sampai akhir hayatnya dan mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada suami beliau dan anak-anaknya sehingga mereka bisa berbahagia dalam satu keluarga yang utuh Masya Allah Alhamdulillah Amin Amin Ya Rabbil Alamin 25 tahun murtad meninggalkan Islam itu bukanlah sebuah waktu yang singkat sahabat sekalian luar biasa Ibu Hiti Urwan Mingsih akhirnya telah kembali kepada Islam setelah murtad 25 tahun beliau merasa tidak mendapatkan apa-apa ya dalam kegiatan dalam kehidupan spiritualnya baik dalam ibadah berdoa dan lain sebagainya di dalam agama sebelumnya Masya Allah itu adalah pertanda bahwa hidayah telah datang sahabat sekalian dan Alhamdulillah beliau kembali kepada Islam sebelum ajal menjemput Masya Allah Tabarakallah semoga beliau diberikan istiqomah ya semoga dilantarkan apa yang menjadi keinginannya ya yaitu ada keluarganya yang mengikutinya untuk menjadi muslim semoga keluarganya suami dan anak-anaknya diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin demikian sahabat sekalian semoga bermanfaat bila itu taufiq wa lidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati